Intro Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mensosialisasikan seleksi penerimaan calon taruna tahun akademik 2019-2020 di Provinsi Gorontalo. Sosialisasi yang diikuti oleh para kepala sekolah dan siswa sekolah menengah atas sederajat berlangsung di gedung Grand Place Convention Center Kota Gorontalo. Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Rahmat Cahyanto dalam sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi si pencatar bertujuan memberikan informasi kepada para pelajar di Provinsi Gorontalo tentang penerimaan taruna baru tahun akademik di kampus-kampus milik BPSDMP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pertansi pencatar akan dilakukan secara serentak oleh BPSDMP dengan menawarkan pola pembibitan jalur reguler dan mandiri. Penerimaan taruna untuk tahun akademik 2019-2020 masing-masing untuk program pendidikan transportasi darat dan kereta apian, program pendidikan transportasi laut, serta program pendidikan transportasi udara. Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Israim berharap melalui sosialisasi tersebut sejalan dengan upaya PM Prof. Gorontalo dalam meningkatkan sumber daya manusia di sektor perhubungan. Untuk diketahui bahwa penerimaan tarunan tarunan adalah merupakan upaya keras dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam arti tidak datang begitu saja, tetapi diperduakan, kemudian dilakukan nomoran tumpuk understanding yang dilaksanakan pada 20 Februari 2018 yang lalu. Oleh sebab itu, saya mohon kiranya kepada para siswa dapat mempersiapkan diri dan memanfaatkan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. sebab jika kalian lulus seleksi, pasti langsung memperoleh pekerjaan yang jelas. Dalam arti diangkat menjadi calon pedawai dan risiko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!